Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, segilas IT. Kali ini saya kedatangan box dari NZXT. Kalian udah lihat, ada di belakang saya. Ini adalah casing NZXT H500. Oke, kita harus aja bongkar paketnya sekarang. Let's go! Eh, tapi tunggu dulu. Nah, sekarang udah boleh lah. Casingnya kita langsung saja unboxing. Let's go! Bukan hal asing lagi didengar nih tentang NZXT H500. Karena casing ini udah hadir beberapa tahun yang lalu. Tapi ya, saya masih penasaran karena belum merasakan secara langsung. Oke, pandangan pertama melihat desain casing NZXT H500 tampak berbeda. Di sini memiliki side panel hanya 75% saja. Sisanya itu adalah PSU Cooper yang di bawah. Baud side panelnya tidak tampak di depan, melainkan di belakang. Dan hanya ada satu. Tenang aja, meskipun hanya satu. Tapi baud ini sangat cukup kencang. Karena didesain seperti ada penahan panelnya. Ya, seperti itu. Ini jadi lebih simpel karena kita bisa membuka panel kacanya dengan satu tangan saja. Mantap! Sudah terlihat di sini slot expansion ada 7 slot yang semuanya modular ya. Jika digunakan, kita bisa lepas baudnya saja. Jadi tidak perlu dipatahkan dan tidak akan bolong. Oke. Ukuran case ini termasuk ATX. Jadi motherboard berukuran di bawahnya pasti masuk. Jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, untuk dimensi NZXT H500 ini punya lebar 210mm, tingginya 460mm, dan panjang 428mm. Oke, dan ini adalah tempat SSD SATA yang berada di atas Cooper Power Supply. Ternyata ini bisa dilepas dan dipasangkan sesuai dengan kebutuhan. Wow, dengan adanya sistem pair yang disematkan di tempatnya ini. Ini jadi terlihat fleksibel ya. Luar biasa ini ide cemerlang dengan desain seperti ini. Selain itu juga, lubangnya bisa berfungsi sebagai salah satu ventilasi udara yang berada di dalam casing ini. Berarti ya, multi fungsi ini ya. Luar biasa. Case ini sudah disediakan fan 2x12cm. Dan bisa juga ditambah 2 fan x 12cm atau 14cm di depan. Dan cara pemasangan fan-nya juga bisa di luar. Kita nggak harus repot pasang baut fan di dalam casing. Karena kerangkanya ini bisa dilepas dan kita bisa pasang fan di luar gitu. Wah, memanjakan para user ini ya. Luar biasa. Kita lihat dulu bagian atasnya. Telah disediakan 2x USB 3.1 dan port jack audio dan juga tombol power. Dilihat dari finishing setiap bagian cukup rapi ya. Cat hitam dominan terlihat garang. Karena NZXT H500 ini terbuat 100% dari steel. Bahannya benar-benar kokoh. Kalian bisa duduk loh di atasnya. Ya, serius. Kalian bisa duduk di sini. Lanjut di bagian belakangnya nih. Ada ventilasi vertikal di bagian depan. Ini sangat membantu untuk mengeluarkan panas di dalam casing. Dengan fan jika dipasang 2 fan tambahan di area depan tadi. Wow, saat saya buka fanel steel ini terlihat bagian-bagian untuk kabel manajemen telah tersedia banyak. Dilengkapi juga kabel perkat. Udah pasti nggak bakalan susah jika ngatur kabel di sini. Ya, memang itu yang diharapkan. Ada juga flat steel yang menonjol ke arah luar ini. Mungkin jika kalian berencana mengurangkan air cooling dengan pipa custom ini bisa dimanfaatkan. Oh iya, ada 3 dash filter yang bisa dilepas jika kalian ingin membersihkannya. Ada juga tempat hard disk 3,5mm. Bisa dipasangkan 2 hard disk sekaligus. Dan yang ini juga bisa digeser-geser tempatnya. Jadi sama-sama fleksibel. Ruang kosongnya bisa dipakai untuk tambahan kabel manajemen. Jadi ya luar biasa ya. Ini pasti yang berada di case H500 memang beda dari case yang lain. Oh iya, untuk air flow-nya saya belum coba. Karena komponen-komponen untuk dirakit di case ini belum ada. Jadi saya hanya sedikit berkira-kira nih perkiraan saya nih untuk air flow-nya. Di sini bakalan lebih stabil karena melihat celah dari pembuangan angin panas berada di posisi yang tepat. Ada di pinggir depan, belakang, dan ada di bawah yang bolong-bolong untuk SSD tadi. Apalagi case ini terbuat 100% steel yang bakalan sedikit ngebantu mendinginkan panas yang berada di dalam case. Oke, pasti nanti jika udah lengkap komponen-komponennya, saya akan merakit PC menggunakan NZXT H500 ini. Oh iya, saya lupa untuk harganya berkisar di Rp 1.250.000an untuk di 2019 ini. Nah, dengan harga segitu kita dapat tampilan yang elegan dan desain yang bermanfaat. Ya, kita melihat harga case di atasnya. Fitur-fitur yang dihadirkan di case H500 ini malah kebanyakan gitu ya. Jadi, intinya ada harga, ada kualitas. Ya, seperti itulah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Sub indo by broth3rmax